Ah, pesisir Sicilia semakin terlihat di hadapan. Kamu nikmati pemandangan di sekitar. Angin meniupkan aroma kesejukan. Oh, liburan yang ditunggu-tunggu. Tapi, tiba-tiba kapal berguncang. Kamu pun kehilangan keseimbangan. Saat kamu mendongak, terlihat asap hitam membubung tinggi di atas gunung Etna. Oke, aku akan beralih dari sudut pandangmu saja. Karena apa yang akan terjadi beberapa saat lagi, tidaklah menyenangkan. Mari kita lihat planet kita dari ruang angkasa. Di seluruh permukaannya, terlihat titik-titik asap yang mengepul. Itulah semua gunung berapi di permukaan bumi, yang mulai meletus bersamaan. Asap merupakan pertanda awal. Asap ini akan bergerak naik, memberi peringatan akan adanya bahaya. Setiap gunung berapi menampakkan asap yang berbeda. Gunung-gunung berapi aktif, seperti gunung Etna di Sicilia, akan mulai memuntahkan api dan batuan. Aktifitasnya masih terus berlangsung, sehingga magma di bagian intinya panas dan mudah menguap. Bongkahan batu besar berasap akan terlontar dari kawah, dan jatuh ke area di sekitarnya. Sementara, pancaran lava tersembur keluar, dan segera merangkak menuruni lereng. Suhu material panas ini berkisar antara 700 sampai 1200 derajat Celcius. Oh, suhu yang agak terlalu panas. Aliran lava ini akan membakar apapun yang dilaluinya. Tapi proses ini tidak akan berlangsung lama. Sebagai batuan cair, lava akan cepat dingin, dan menjadi padat saat berada di luar inti bumi yang panas. Kemudian yang tersisa hanyalah material hitam keabu-abuan yang berlekuk-lekuk. Gunung berapi lain yang telah lama tidur, dan tidak punya cukup lava, tidak akan menimbulkan efek berarti. Lava akan mengalir perlahan dari tepi kawah dan menuruni lereng. Beruntungnya, semua penduduk sekitar akan selamat. Karena aliran panas itu hanya akan menjangkau kaki bukit, atau lebih tepatnya, kaki gunung. Tapi, kebanyakan gunung berapi lain berada di bawah laut, sehingga letusannya akan sangat berlainan. Saat meletus, gunung berapi bawah laut tidak akan begitu terlihat dari permukaan air. Perairan di atasnya akan mulai bergolak, dan suhunya akan naik drastis. Mungkin juga akan tercium bau telur pusuk. Itulah bau metana dan belerang yang berasal dari bawah air. Suhunya beberapa ratus derajat lebih tinggi dari suhu normal. Kemungkinan, akan ada banyak batu yang terapung-apung di sekitarnya. Itulah lava yang menjadi dingin di dalam air, dan terisi oleh gelembung udara. Ada juga super vulkan. Hanya ada empat super vulkan di bumi ini. Yang paling terkenal yaitu super vulkan Yellowstone. Jika salah satu super vulkan ini meletus, akan terjadi kerusakan parah. Sehingga akan mengubah bentang alam sebagian besar benua yang menjadi lokasi super vulkan tersebut. Nah, seperti yang telah kusebutkan, semua gunung berapi di permukaan bumi mulai meletus bersamaan. Oh, hari yang buruk. Mungkin hari Senin. Tidak lama kemudian, gunung-gunung itu menimbulkan bencana di area sekitar dengan lava panas dan hujan batu. Begitu letusannya berhenti, asap mulai membubung ke udara, dan abu berjatuhan ke tanah. Terlihat seperti salju berwarna hitam. Bedanya, abu berat dan lengket. Saat berjatuhan di atas atap bangunan, abu akan menggumpal dan dapat meruntuhkannya. Abu ini juga sangat berbahaya jika terhirup karena bisa menghambat saluran udara yang membuat kita sulit bernapas. Seketika, semuanya tertutup abu. Permukaan benda, rerumputan, pepohonan, dan semak belukar. Akibatnya, produksi oksigen terhenti. Asap juga akan membentuk gumpalan tebal di langit. Gumpalan ini menghalangi sinar matahari sehingga suhu planet kita terus turun. Bumi menjadi semakin dingin. Zaman es baru pun dimulai. Jika sampai sejauh ini masih ada manusia hidup, dia harus menghadapi hawa super dingin serta bongkahan gletser di luar area biasanya. Didekat katulistiwa, suhunya mungkin lebih hangat. Jadi, masih ada harapan. Tapi ironisnya, CO2 merupakan gas rumah kaca. Setelah beberapa lama, konsentrasi CO2 yang tinggi di atmosfer akan menghangatkan bumi lagi. Es akan menyingkir, dan selama beberapa waktu, bumi memiliki iklim yang cocok untuk dihuni. Waktu sesingkat itu, belum cukup membuat kehidupan di bumi berkembang. Suhunya segera naik drastis, sehingga sangat panas, hingga sebagian CO2 lenyap. Hanya dengan begini, bumi bisa kembali normal, tapi mungkin diperlukan waktu ratusan tahun. Sementara itu, samudera juga menggelegak. Ada ratusan gunung berapi bawah laut yang juga meletus, melontarkan ribuan ton gas dan magma. Jika sebagian besar magma tetap ada di dasar laut, gas-gas akan bergerak naik, menjadikan perairannya panas dan bersifat asam. Sebagian besar kehidupan laut tidak bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi yang begitu cepat, dan banyak spesies mengalami kepunahan massal. Yang tersisa, hanyalah yang terkuat. Spesies ini termasuk makhluk mikroskopis, yang telah bertahan dalam suhu tinggi di celah-celah dasar laut. Dalam waktu ratusan, bahkan ribuan tahun ke depan, kehidupan di bumi nyaris tidak ada. Sekitar 95 persen makhluk hidup tidak ada. Intinya, serupa dengan peristiwa yang telah terjadi, saat meteorit menghantam planet kita pada zaman dinosaurus. Gunung-gunung berapi telah menyapu kehidupan, menyisakan tabir kegelapan di angkasa. Daratan diselimuti lapisan abu dan magma beku. Lautan dipenuhi asam, bukan air. Dilihat dari atas, bumi yang dulunya biru dan hijau, kini telah benar-benar berganti wujud. Setelah beberapa saat, kondisi bumi akan mulai membaik. Saat karbon dioksida mulai berkurang, dan suhu kembali normal, tumbuhan mulai bermunculan. Magma beku dan abu memang membuat daratan terlihat tandus. Tapi sebetulnya, material ini sangat menyuburkan tanah. Coba lihat kamcatka misalnya. Tanaman bunga, rerumputan, dan semak belukar, terlihat bermunculan dari tanah hitam di sekitar gunung-gunung berapi, yang kurang aktif. Jadi, dalam waktu yang cukup lama, daratan akan menjadi subur dan dipenuhi dengan tumbuhan hijau. Mungkin paling lebat yang pernah ada. Setelah rumput dan pepohonan kembali tumbuh, oksigen akan mulai terpompa ke atmosfer. Saat atmosfer mengandung cukup oksigen, udara dapat dipakai bernapas kembali. Namun perlu waktu yang sangat lama, sebelum makhluk hidup muncul lagi. Karena sebagian besar kehidupan telah musnah, siklusnya akan dimulai dari awal, mulai dari makhluk terkecil yang bahkan tak kasat mata. Setelah ribuan tahun, terjadilah evolusi. Spesies baru yang lebih besar muncul, terus berevolusi, dan berkembang. Keluarga binatang lain bermunculan, dan kemungkinan besar binatang ini terlihat benar-benar baru. Jumlah kakinya mungkin enam, bukan empat. Bahkan kepalanya ada dua. Kemungkinannya tak terbatas. Dan akhirnya, suatu saat di masa depan, akan muncul spesies pertama yang belajar menggunakan perkakas. Bagi kita, spesies ini merupakan primata. Tapi bagi bumi di masa depan, bisa jadi apa saja. Kemungkinan, saat menemukan tongkat dan batu, mereka mulai menajamkannya menjadi panjang dan kapak sederhana. Ini akan menjadi langkah awal menuju peradaban. Dalam beberapa ratus tahun lagi, spesies cerdas baru mulai membangun hunianya di bumi, planet yang dulunya kita anggap kepunyaan kita. Semoga saja mereka tidak akan menyaksikan letusan gunung berapi besar secara bersamaan, seperti peradaban kita dulu. Ya, tentu saja kita sedang bicara tentang hipotesis. Nah, ayo kita kembali ke masa sekarang. Bagaimana kemungkinan terjadinya bencana seperti itu? Sebetulnya hampir tidak ada. Para ilmuwan menyatakan, belum pernah ada letusan seperti ini di planet kita, dan tidak ada indikasi akan terjadi di masa depan. Kamu tahu kan, magma berasal dari lapisan atas mantel bumi. Mantel berbentuk padat dan sangat panas. Sebagiannya meleleh, lalu menjadi batuan cair. Saat gunung berapi meletus, tekanan pada lapisan yang meleleh ini menjadi terlalu tinggi, sehingga harus dikeluarkan ke permukaan bumi. Setelah materialnya tersembur keluar, gunung berapi tersebut akan kembali tidur, meninggalkan jejak-jejak lava yang menuruni lereng. Semoga tak mendatangkan bencana di area sekitar. Jadi, seandainya semua gunung berapi di bumi meletus, akan dibutuhkan magma yang sangat banyak di mantel bumi. Karena sedari awal tidak tersedia banyak magma, letusan bersamaan seperti ini mendekati tidak mungkin. Huh, aku jadi lega. Nah sekarang, mengenai asteroid besar yang sedang mendekat dari atas sana? Ha, bercanda. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Sisi Terang Kehidupan